Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa petugas gabungan Direkturat Narkoba Polda Lampung bersama Badan Cukai Kota Langsa menggagalkan penyeludupan puluhan kilogram sabu dari sebuah kapal nelayan. Polisi juga menangkap tiga tersangka yang merupakan anggota jaringan narkotika internasional. Dalam video amatir, saat dilakukan penangkapan, petugas menemukan sejumlah barang bukti sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Tiongkok. Paket sabu seberat 50 kilogram tersebut disimpan di dalam dua bok, stereofoam dan karung beras. Ketiga tersangka berinisial IA, SB, dan NA adalah anggota jaringan bandar narkotika antar negara. Mereka ditangkap petugas dari dalam kapal nelayan yang digunakan saat akan menyeludupkan narkoba ke wilayah Aceh. Terusaknya perpustakaan MTS dan Madrasa Alia Negeri Muhammadiyah, Kota Nopan, Mandaileng Natal, Sumatera Utara, viral di media sosial. Perusakan sudah terjadi lebih dari sekali dilakukan oleh orang tak dikenal. Video ruang perpustakaan di MTS Muhammadiyah, Kota Nopan, Mandaileng Natal, Sumatera Utara ini, viral di media sosial setelah diunggah oleh seorang marganet. Dalam keterangannya, ruang perpustakaan ini diduga dirusak oleh orang tak dikenal yang ingin membuat kegaduhan. Sejumlah kaca jendela dan pintu sekolah di Man Muhammadiyah, yang satu kompleks dengan MTS Muhammadiyah juga pecah bekas lemparan batu. Belum diketahui apa motif dibalik pengurusakan sekolah ini, namun polisi yang turun ke lokasi langsung melakukan penyelidikan. Polisi menemukan sejumlah bekas tapak kaki dari belakang sekolah, tempat diduga pelaku masuk ke sekolah pada malam hari. Polisi menyayangkan pihak sekolah yang tidak melapor. Lantaran kasus pengurusakan ini sudah terjadi lima kali dalam dua bulan terakhir. Undang kepala sekolah untuk membuat laporan. Laporannya berkaitan dengan beberapa sekolah yang dirusak oleh. Sampai saat ini kita belum tahu siapa pelapurnya. Namun karena selama ini tidak pernah, tidak pernah pihak sekolah untuk melaporkan ke polisnya. Nah, ini kejadian sudah berulang kali. Kami tahu itu sudah betul-betul dari medsos. Tidak ada pihak sekolah untuk melaporkan kejadian pengurusakan itu. Jadi ceritanya bang, sudah kejadian keberapa ini baru viral ini bang? Kalau tidak salah sampai empat kayaknya. Kemungkinan pelaku berjumlah lebih dari lima orang. Dan pencarian pelaku tergendala akibat tak ada kamera CCTV di lingkungan sekolah. Polisi masih mengumpulkan sejumlah barang bukti dan meminta keterangan saksi untuk mengungkap motif dibalik teror pengurusakan sekolah Muhammadiyah tersebut. Dari Mandeling Natal, Sumat Lautara, Ahmad Hussein Lubis, INews, melaporkan.